Ya Arhamarrahimin Irhanna Sahabat dari baginda Rasulullah SAW adalah Abdurrahman bin Awf Abdurrahman bin Awf beliau merupakan salah seorang dari kelompok As-Sabi Kunal Awalun Yaitu orang yang masuk ke dalam kelompok-kelompok pertama yang masuk ke dalam agama Islam Beliau merupakan orang yang kedelapan yang masuk Islam Yang kemudian oleh baginda Rasulullah dinyatakan sebagai orang yang dijamin akan masuk surga Karena beliau termasuk As-Sabi Kunal Awalun Orang yang kedelapan yang membaikat dirinya mengikuti seruan dari baginda Rasulullah Menjadi seorang yang muslim Sehingga pantas kalau kemudian Abdurrahman bin Awf ini adalah orang yang akan dijamin masuk ke dalam agama Islam Beliau diajak oleh Abu Bakr Shiddiq Setelah dua hari Abu Bakr Shiddiq masuk ke dalam agama Islam Abdurrahman bin Awf pun diajak untuk dibayat dan mengucapkan syahadat di depan baginda Rasulullah SAW Kalau kita membaca lebih dekat lagi bagaimana kehidupan seorang Abdurrahman bin Awf Kita akan menemukan sebuah kesimpulan bahwa Abdurrahman ini adalah contoh orang yang sukses dunia dan juga sukses akhirat Orang yang memiliki keberuntungan di dunia dan mendapatkan keberuntungan akhirat Kenapa? Abdurrahman bin Awf adalah orang yang sangat kaya raya di zaman baginda Rasul Selain Usman bin Awfan, sodagar yang sukses Abdurrahman bin Awf ini orang yang sangat kaya raya Hartanya berlimpah ruah Kekayaannya sampai melaut Kekayaannya sampai membanjir Tapi beliau merupakan orang yang beriman kepada Allah SWT Orang yang soleh, orang yang taat ibadah Sehingga kekayaannya tidak menyebabkan dia berpaling kepada Allah SWT Awalnya beliau merupakan kelompok muhajirin Beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah sesuai dengan perintah Allah Beliau termasuk kelompok muhajirin Yang berangkat dari Mekah menuju Madinah untuk melakukan sebuah hijrah Nah ketika orang-orang muhajirin ini sampai di Madinah Kemudian baginda Rasulullah SAW menyatukan dua kelompok besar ini Kaum muhajirin dari Mekah dan kaum ansur yang orang asli orang Madinah Disatukan oleh baginda Rasul dalam satu ikatan namanya ikatan Islam Uhuwah Islamiyah Masing-masing mencari saudara ya Walaupun bukan saudara baru kenal padahal Jadi masing-masing karena disatukan oleh baginda Rasul Masing-masing mencari saudara Di orang ansur ini, orang Madinah Mereka mencari kedatangan orang-orang muhajirin dari Mekah Nah termasuk Abdurrahman bin Auf ini Ketika dia hijrah dan sampai di Madinah Beliau berjumpa dengan seorang ansur Bernama Sa'ad Al-Arabi Sa'ad Al-Arabi ini kemudian persalaman dengan Abdurrahman bin Auf Selamat datang wai saudaraku dari Mekah Nama anda siapa? Nama saya Abdurrahman bin Auf Kalau anda siapa? Kalau saya Sa'ad Al-Arabi Oke Selamat datang saudaraku dari Mekah Jangan khawatir anda akan kesengsara hidup di Madinah ini Jangan berpersangka bahwa anda akan mendapatkan kesengsaraan di Madinah ini Tenang ya kata saat ini Saya punya rumah ada dua kamar silahkan kau pakai satu saya satu Saya juga punya dua untah silahkan kau gunakan satu saya pun satu Saya punya kambing empat silahkan kau pakai dua saya pun dua Kata Abdurrahman bin Auf Terima kasih saudaraku Dari Madinah Tuhan Sa'ad Al-Arabi Terima kasih atas tawarannya Saya sangat senang dengan tawaran itu Anda ternyata orang yang sangat baik kepada saya Tetapi Akan sangat senang kalau umpama Anda menunjukkan kepada saya Dimana kau letak pasar Pasar? Iya Kalau saya sudah tahu dimana pasar Saya akan berjualan di sana Saya dapat untung Bisa saya pergunakan dalam kehidupan saya Dan saya tidak mau numpang di hidup anda Saya tidak mau merepotkan anda Saya tidak mau jadi benalu dalam kehidupan anda Ditunjukkanlah pasar Oleh Sa'ad Al-Arabi ini Kemudian esokan harinya Abdurrahman bin Auf Mulai berjualan Kecil-kecilannya Awalnya beliau berjualan kayu bakar Jadi beliau mencari kayu-kayu bakar Diikat Kemudian dipanggul oleh beliau Dibawa ke pasar untuk dijual Tiap hari begitu Mencari kayu bakar Diikat Dipanggul ke pasar Kemudian dijual Dijual Dan dijual Nah lama-kelamaan dari hasil penjualan ini Dikumpulkanlah oleh Abdurrahman bin Auf Dikumpulkan Dikumpulkan Ditabung Ditabung Dan ditabung Lama-kelamaan Tabungan semakin banyak Semakin banyak Dan semakin banyak Akhirnya Dia Mampu untuk Membeli sebidang tanah Kebetulan tanah itu Ada di samping Persis pasar Madinah Ketika itu Dibelilah tanah itu Oleh Abdurrahman bin Auf Setelah dibeli Tanah itu Kemudian Dipetak-petakin Dipatok-patok Dikafling-kafling Dengan tujuan Untuk Berjualan Bagi yang Tidak punya tempat berjualan Nah ketika sudah dipetak-petakin Sudah dikafling-kafling Ditawakan ke orang-orang Wahai Penduduk Madinah Siapa yang mau berjualan Berdagang silahkan di tanah saya Bayar enggak Nyewa enggak Enggak Bukan sewa sistemnya Lalu Bagi hasil saja Jadi kalau Anda Dagangnya sedang berhasil Sedang untung Maka kita bagi hasil Tapi ketika Anda Dagangnya kurang beruntung Rugi Maka Anda enggak perlu Bayar Kepada saya Sebab kalau Bagi hasil Kalau Sewa itu kan Akan sangat Merugikan kalian Iya Kalau kalian untung Bisa bayar sewa Kalau sedang rugi Kalian akan terpaksa Pinjam sana kemari Tapi ini tidak Silahkan gunakan Tanah saya Untuk berjualan Nanti bagi hasil Nah ternyata Ide ini Sangat disambut baik Oleh pedagang pasar Yang ada di Madinah itu Mereka kemudian Berbunong-bunong Berebut Berebut Tanah milik Abdurrahman bin Auf ini Ada yang pesan Semeter Ada yang pesan Dua meter Ada yang pesan Tiga meter Untuk berjualan Akhirnya banyak juga Orang yang menggunakan Tanah Abdurrahman bin Auf Untuk berjualan Nah disinilah mulai Mulai dan mulai Keuntungan Para pedagang Yang dagang Di tanah Abdurrahman bin Auf ini Dibagi Rata Bagi dua Bagi hasil Bagi hasil Bagi hasil Dan untungnya Semua pedagang Yang dagang Di tanah itu Hampir semuanya Laris Semuanya maju Semuanya berhasil Akhirnya disinilah Kemudian Abdurrahman Memulai Bisnis barunya Dia mendapatkan Keuntungan banyak Keuntungan banyak Semakin banyak Semakin lama Semakin Beliau menjadi Orang yang kaya Hartanya Semakin berlimpah Uangnya Semakin banyak Dan tercatat Bahwa ketika itu Abdurrahman bin Auf Adalah sahabat nabi Yang paling kaya Disamping Usman bin Afan Sangat kaya ini Tetapi beliau Sangat dermawan Beliau kalau bersedekah Enggak tanggung-tanggung Dan setiap Peperangan Yang dapat Dapi oleh Kau muslimin Abdurrahman bin Auf Selalu Yang menanggung Dananya Yang memikul Biayanya Semua ditanggung oleh Abdurrahman bin Auf Di Perang Badar Misalkan Beliau menyumbang Kurang lebih 400 dinar Disumbangkan Untuk biaya Peperangan Uang itu Dibagi-bagi Kepada para Pejuang muslim Agar mereka Bisa Semangat Berjuangnya Dan mereka Yang perbekalan Habis Bisa untuk Membeli Perbekalan Yang habis Satu orang Dikasih uang Secara cuma-cuma Oleh Abdurrahman bin Auf 400 dinar Kurang lebih 2 juta 20 juta Kurang lebih 20 juta Kalau satu dinarnya Itu 50 ribu Ya kurang lebih 20 juta Dibagi-bagi Secara cuma-cuma Kepada para Pejuang-pejuang muslim Itu Perang Badar Bahkan bukan cuma itu Abdurrahman bin Auf Sumbang kembali 40 ribu dinar Subhanallah Kalau tadi 400 dinar Untuk para Pejuangnya Ini untuk Mengadakan Pengadaan senjata Membuat pedang Membuat tombak Seluruh biaya Disumbangkan Semua oleh Abdurrahman bin Auf Sebanyak 40 ribu dinar Kurang lebih 31 juta 300 juta Disumbangkan Untuk Biaya perang Bukan hanya itu Beliau juga Sumbangan 500 Kuda Kuda yang Gagak-gagak Beliau nyumbang Kurang lebih 500 ekor Kuda Untuk para Pejuang-pejuang muslim 1.500 Unta Bayangkan 500 kuda 1.500 Unta Dibagi-bagi Kepada Para pejuang Kalau kemudian Tengah jalan Mereka Lapar Maka Untanya Bisa disempelih Bisa dimakan Bersama-sama Luar biasa Sampai Rasulullah Memuji Wahai Abdurrahman bin Auf Kau luar biasa Kau nyumbang Kau sedekah Gak tanggung-tanggung Ya Rasul Kekayaan yang saya miliki Adalah Pemberian dari Allah Maka Saya harus Bisa berbagi Kepada sesama Dan saya akan Sangat bahagia Kalau perjuangan Anda Ada andil Dari kekayaan saya Saya mau Kalau harta yang saya miliki Merupakan Penunjang Bagi dakwah Anda Menyiarkan agama Islam ini Ini luar biasa ya Orang kaya Berani Dan mau Untuk memberi Ini yang kita Butuhkan Di zaman sekarang ini Orang Islam di zaman sekarang Yang kaya itu banyak Orang Islam yang kaya Itu banyak Yang sedikit itu Orang yang kaya Dan peduli kepada agamanya Ini yang kurang Jadi Orang-orang kaya Zaman sekarang itu Boleh mencontoh Abdurrahman bin Auf Orang yang kaya Raya Hartanya berlimpah Tapi Hartanya Tidak eman Tidak sayang Disumbangkan Untuk perjuangan Islam Di perang tabuk Misalkan ya Perang tabuk itu kan Pernah terjadi ya Beliau menyumbang Kurang lebih 200 ukiyah emas 200 ukiyah emas Satu ukiyah itu Kurang lebih 31 gram Atau 15 juta 15 juta Disumbangkan Untuk Peperangan Namanya perang tabuk Luar biasa Hartanya berlimpah Cuma yang membuat Abdurrahman bin Auf Ini agak resah Satu hari Baginda Rasulullah Sallallahu Sallam Ketika mengisi Ta'lim pengajian Beliau mengatakan Bahwa Abdurrahman bin Auf Adalah orang Yang terakhir Masuk sorga Ini yang membuat Beliau kaget Ya Rasul Kenapa Menjadi orang Yang terakhir Masuk sorga Lah ya iya Kenapa Abdurrahman bin Auf Orang yang sangat Kaya raya Dan nanti Di akhirat Persidangannya Lama Hisapnya Lama Karena dia Punya banyak Harta Karena semakin Sedikit Dia akan semakin Sebentar Persidangan Di akhirat Semakin dia Orang kaya Semakin lama Persidangannya Jadi Abdurrahman bin Auf Kata Baginda Rasul Adalah orang Yang nanti Kelak Akan menjadi Orang yang Terakhir Masuk sorga Nah mendengar Ucapan ini Beliau resah Dan kemudian Beliau berpikir keras Bagaimana caranya Agar saya Tidak menjadi Orang kaya Agar bagaimana Saya jadi Orang miskin Kalau saya jadi Orang miskin Maka saya Tidak akan Menjadi orang Yang terakhir Masuk sorga Dia mikir keras Ini hartaku Harus saya Habiskan ini Harus saya Bagi-bagi ini Akhirnya Beliau bagi-bagi Semua hartanya itu Uangnya dibagi-bagi Kepada masyarakat Luas Dengan tujuan Agar dia Segera menjadi Orang miskin Ini kan Agak aneh ya Orang Kayak zaman Sekarang kan Nggak bukel begini Nggak ada orang Yang kaya Pengen Jatuh miskin Yang ada Orang yang kaya Terus berjuang Agar semakin Kaya Dan begitu Abdurrahman bin Af tidak Dia takut Jadi orang Kaya Dan takut Menjadi orang Yang terakhir Masuk dalam Sorga Saya nggak Mau Gara-gara Harta ini Saya Ketinggalan Tiket Masuk ke Sorga Orang-orang Miskin Sudah duluan Saya Baling belakang Saya nggak Mau Maka Saya harus Menjadi orang Yang miskin Hartanya Dibagi Bagi Uangnya Dibagi Bagi Tapi Semakin Dibagi Semakin Kaya Itu kan Prinsip Dalam Ilmu sedekah Kalau kita Bersedekah Itu kan Bukan Harta kita Akan Berkurang Justru Harta kita Akan Berlebih Harta kita Akan Bertambah Akan Bertambah Tidak Ada Rumus Orang Yang Sedekah Dia akan Menjadi Miskin Itu Tidak Ada Jadi Semakin Dia banyak Bersedekah Dia akan Semakin Bertambah Rezekinya Nah Abdurman bin Af Itu berpikir Kalau saya Banyak Sedekah Saya Banyak Memberi Maka Saya akan Segera Jadi Orang Miskin Nyatanya Tidak Hartanya Dibagi-bagi Kepada Fakir Miskin Bukannya Dia Semakin Miskin Jutuh Semakin Bertambah Semakin Bertambah Semakin Bertambah Ini Luar Biasa Orang Kaya Yang Mengharapkan Menjadi Seorang Yang Miskin Gara-gara Takut Menjadi Orang Yang Terakhir Masuk Sorga Kita Kan Zaman Sekarang Tidak Peduli Peduli Amat Masuk Sorga Yang Terakhir Yang Yang Penting Kita Menjadi Orang Yang Kaya Dan Terus Kaya Bahkan Kita Berusaha Agar Anak Cucu Kita Sampai Tujuh Turunan Menjadi Orang Kaya Seperti Kita Subhanallah Yang Timbul Apa Ketika Kita Ingin Terus Menjadi Orang Kaya Ingin Terus Menjadi Orang Yang Kaya Timbul Penyakit Bahil Pelik Kikir Tidak Berbagi Kepada Orang Lain Kenapa Dia Ingin Terus Menjadi Orang Yang Kaya Ini Penyakit Penyakit Zaman Sekarang Ini Satu Hari Saking Pengen Jadi Orang Yang Bangkrut Saking Pengen Menjadi Orang Yang Miskin Satu Hari Ketika Ada Perang Tabuk Terjadi Peperangan Tabuk Kurang Lebih Terjadi Tahun Kesembilan Hijri Ini Perang Perang Terakhir Dalam Kehidupan Baginda Rasulullah Menjelang Wafatnya Baginda Rasul Nabi Sempat Mengikuti Perang Yang Terakhir Namanya Perang Tabuk Perang Antara Kaum Muslimin Dengan Pasukan Romawi Karena Orang Romawi Mereka Tidak Terima Kalau Sampai Bizantium Dikuasai Oleh Orang Orang Muslim Bahkan Orang Orang Romawi Ingin Agar Madinah Ditaklukan Oleh Mereka Sehingga Dimusnahkan Orang Orang Muslim Nah Mendengar Berita Ini Rasulullah Kemudian Menyiapkan Pasukan Muslimin Sebanyak Kurang Lebih 70.000 Pasukan Muslim Untuk Bisa Mengalahkan Melumpuhkan Pasukan Pasukan Romawi Ini Tahun Kesembilan Hijriah Perang Yang Terakhir Yang Diatapi oleh Baginda Rasulullah Menjelang Wafatnya Nah Ketika Sedang Menyiapkan Perang Tabuk Inilah Seluruh Kaum Muslimin Kota Madinah Berangkat Mereka Berangkat Dengan Perbekalan Yang Disiapkan Oleh Abdurrahman Bin Auf Ini Nah Mereka Punya Kebun Kebun Anggur Eh Kebun Kurma Punya Kebun Kebun Kurma Ini Tapi Karena Ada Panggilan Untuk Jihad Panggilan Perang Mereka Tinggalkan Semua Kebun Kebun Mereka Berangkat Bersama Baginda Rasulullah Menghadapi Pasukan Romawi Akhirnya Kebun Kurma Mereka Terbengkahlai Dari Semula Berbuah Belum Berbuah Sampai Berbuah Masih Mentah Sampai Matangnya Sampai Kelewat Matang Sampai Busuk Tidak Terurus Karena Semua Pasukan Muslimin Masih Berangkat Perperang Pulang Dari Perang Tabuk Ini Komusimin Pada Pulang Ke Madinah Mereka Sangat Kaget Dan Kecewa Kurma Kurma Yang Mereka Tinggalkan Ini Di Kebun Masih Sudah Membusuk Mereka Pikir Aduh Kalau Membusuk Begini Kurma Ini Kalau Saya Jual Harganya Murah Ini Sabarlah Itu Ujian Buat Kalian Dipanen Busuk Busuk Dipanen Dipanen Kurma Kurma Yang Busuk Ini Kemudian Dijual Dengan Harga Yang Sangat Jatuh Harganya Tentu Sudah Busuk Nah Abdurrahman Bin Awf Punya Ide Ini Kurma Kurma Orang Orang Madinah Sedang Pada Busuk Ini Mereka Pasti Dijual Dengan Harga Yang Sangat Murah Orang Busuk Bahkan Mungkin Tidak Ada Yang Berminat Ini Kesempatan Bagi Saya Kurma Kurma Mereka Yang Borong Akan Saya Beli Dengan Harga Yang Mahal Kemudian Akan Saya Jual Kembali Pasti Harganya Murah Ini Kan Aneh Ada Orang Berjualan Justru Bukan Mengharapkan Keuntungan Malah Mengharapkan Kerugian Niatnya Agar Dia Rugi Jatuh Bangkrut Dan Dia Miskin Itu Niatnya Kalau Dia Miskin Maka Dia Tidak Akan Menjadi Orang Yang Terakhir Masuk Dalam Surga Ini Tujuannya Jadi Seluruh Kurma-kurma Yang Dimiliki Oleh Orang Orang Madinah Dibeli Diborong Oleh Afdraman Bin Afdraman Dengan Harga Yang Sangat Tinggi Dibeli Kemudian Dijual Dengan Harga Yang Tentu Sangat Murah Karena Dalam Kondisi Busuk Dia Prikir Ini Pasti Kurma Yang Saya Jual Pasti Harganya Murah Pasti Murah Pasti Tidak Yang Berminat Kalau Murah Pasti Saya Rugi Kalau Saya Rugi Pasti Saya Akan Jatuh Miskin Itu Tujuannya Tetapi Yang Diinginkan Afdraman Bin Afd Tidak Sesuai Dengan Yang Diinginkan Oleh Allah Satu Hari Di Negeri Yaman Ini Sedang Ada Wabah Penyakit Sedang Ada Pandemi Wabah Penyakit Hampir Melanda Seluruh Kota Yaman Menurut Tabib Yang Ada Di Kota Yaman Ini Penyakit Ini Hanya Bisa Sembuh Kalau Diobati Menggunakan Kurma Busuk Nah Mereka Mendengar Di Kota Madinah Ada Orang Yang Jual Kurma Busuk Akhirnya Raja Yaman Datang Ke Madinah Memborong Semua Kurma Kurma Yang Busuk Milik Afdraman Bin Afd Dengan Harga Harga Lebih Mahal 10 Kali Lipat Dari Harga Yang Dia Beli Dari Masyarakat Madinah Melus Dada Abdurrahman Bin Afini Masya Allah Uang Saya Sengaja Menjual Ini Kurma Busuk Supaya Tidak Laku Supaya Harganya Murah Supaya Saya Bangkrut Ini Malah Justru Datang Orang Orang Dari Yaman Raja Yaman Memborong Semua Kurma Busuk Yang Dijual Dengan Harga 10 Kali Lipat Ada Orang Kaya Gagal Menjadi Orang Miskin Kalau Kita Kebanyakan Banyak Orang Miskin Yang Gagal Menjadi Orang Kaya Tapi Abdurrahman Bin Af itu Contoh Orang Yang Kaya Pengen Miskin Tapi Tidak Kelakon Pengen Miskin Tapi Tidak Kesampaian Dia Supaya Menjadi Orang Yang Terdepan Ketika Masuk Sorga Orang Kaya Yang Gagal Menjadi Orang Miskin Menjual Harga Yang Murah Malah Dibeli Dengan Harga Yang Sangat Mahal Tapi Bagaimana Karena Kemauan Raja Yaman Dibeli Haga Yang Mahal Akhirnya Hasil Dari Penjualan Dibagi Semua Ke Masyarakat Luas Fakir Miskin Yatim Piatu Janda Tua Bahkan Orang Yang Kaya Pun Tetap Kebahagian Semua Dibagi Pokoknya Tidak Boleh Ada Keuntungan Dagang Yang Masuk Kantong Saya Dibagi Rata Sampai Baginda Rasul Geling Kepala Subhanallah Abdurrahman Bin Auf Anda Benar-benar Bukan Pecinta Harta Anda Benar-benar Berjuang Menjadi Orang Yang Miskin Agar Anda Menjadi Bukan Orang Yang Paling Akhir Masuk Kedalam Surganya Allah Emang Kehidupan Abdurrahman Sudah Ditulis Oleh Allah Bahwa Dia Tidak Akan Menjadi Orang Miskin Maka Biarpun Hartanya Dibagi Rata Habiskan Dibagi Ke Orang Orang Justru Bukan Tambah Miskin Malah Semakin Kaya Dan Beliau Merupakan Pejuang Islam Ini Berangkali Yang Kita Katakan Bahwa Beliau Adalah Orang Yang Berhasil Sukses Dunia Dan Juga Sukses Akhirat Menjadi Orang Yang Kaya Di Dunia Dan Juga Menjadi Orang Yang Kaya Di Akhirat Orang Kaya Dan Oleh Baginda Rasul Dijamin Akan Umar Bin Khattab Ini Meninggal Dunia Wafat Sempat Ada Perbincangan Siapa Yang Akan Melanjutkan Khalifah Yang Ketiga Setelah Umar Bin Khattab Hasil Dari Musawara Ditunjuklah Abdurrahman Bin Auf Calon Khalifah Yang Ketiga Setelah Umar Bin Khattab Tapi Beliau Menolak Beliau Menolak Saya Tidak Mau Menjadi Khalifah Kenapa Abdurrahman Saya Tidak Mau Saya Sudah Terlalu Berat Nanti Hisapu Karena Harta Yang Saya Miliki Nanti Akan Ditambah Dengan Hisap Saya Menjadi Seorang Pemimpin Saya Tidak Mau Sudah Terlalu Berat Saya Tanggung Jawab Menghadapi Harta Yang Saya Terlalu Berat Jangan Sampai Saya Diper Berat Lagi Tidak Tanggung Jawab Saya Menjadi Seorang Khalifah Saya Tidak Mau Beliau Mengucapkan Kata-kata Yang Luar Biasa Kalau Ada Sebilah Pisau Yang Menancap Di Leherku Itu Lebih Saya Pilih Daripada Saya Menjadi Seorang Khalifah Luar Biasa Saya Lebih Memilih Pisau Yang Menancap Di Leherku Daripada Saya Menjadi Seorang Khalifah Enaknya Tidak Seberapa Sengsarnya Sudah Kebayang Nanti Di Akhirat Tanggung Jawabnya Hisapnya Akan Semakin Ribet Jadi Beliau Meskipun Jadi Orang Kaya Tidak Kemudian Selamitan Kepada Jabatan Beliau Tidak Mau Menjadi Seorang Kaya Sekaligus Pejabat Karena Beliau Anggap Menjadi Orang Kaya Sudah Repot Sudah Menyibukan Diri Bahkan Terancam Menjadi Orang Yang Terakhir Masuk Surga Apalagi Ditambah Dengan Menjadi Seorang Khalifah Sampai Usia Beliau Beliau Wafat Ketika Usia 72 Tahun Beliau Masih Tergolong Orang Yang Masih Bertahan Menjadi Orang Yang Kaya Bahkan Tercatat Hartanya Kurang Lebih 6 Triliun 6 Triliun Harta Yang Dimiliki Oleh Afdraman Bin Auf Nah Beliau Termasuk Pejuang Ketika Di Perang Uhud Beliau Mendapat Luka Sebanyak 20 Luka 20 Luka Di Badan Sampai Gigi Beliau Pada Karena Mereka Gigi itu Sering Dibentur-benturkan Dengan Senjata Ada yang Mukul Ada yang Menggunakan Kayu Ada yang Menggunakan Besi Sehingga Ketika Peperangan Afdraman Bin Auf ini Giginya Patah Giginya Banyak Yang Ompong Sehingga Beliau Di Akhir Hayatnya Itu Kalau Bicara Agak Sulit Karena Giginya Semuanya Habis Dalam Peperangan Itu 6 Triliun Harta Beliau Ketika Beliau Hendak Wafat Beliau Wasiatkan Kepada Anaknya Anakku Nanti Kalau Bapak Mau Wafat Tolong Hartaku Ini Kau Bagi Rata Kau Bagi Bagi Orang Orang Kau Bagi Orang Orang Saya Enggak Mau Saya Meninggalkan Harta Yang Menyebabkan Saya Akan Mengalami Kesulitan Dan Berat Ketika Menghadapi Alam Barsa Bagi Semua Hartaku Jangan Ada Yang Tersisa Ketika Aku Sudah Tidak Di Dunia Hartaku Juga Harus Lenyap Di Dunia Ini Gak Boleh Ada Harta Yang Menyebabkan Fitnah Nanti Itu Luar Biasa Jadi Bukan Mewasiatkan Anakku Nanti Bapak Meninggal Kau Bagi Rata Kakak Adik Harus Dapat Mintanya Dibagi Kepada Orang Orang Masyarakat Luas Dibagi Rata Supaya Ketika Saya Meninggal Dunia Sudah Tidak Ada Itu Yang Perlu Kita Contoh Orang Yang Kaya Dan Mau Berbagi Kebersama Bersedekah Dengan Tanpa Menghitungkan Perhitungan Bersedekah Dengan Tanpa Hitungan Lagi Dan Itulah Yang Kita Butuhkan Afdrahman Bin Afdhizaman Sekarang Agar Islam Ini Semakin Jaya Bersedekah